Intro Eh Wey Apa? Ini kamu itu kapan mau cari istri? Bentar lagi. Sebentar lagi gimana? Kamu kan sudah cukup umur. Penghasilan juga lumayan. Walaupun rep-repan. Gimana ini? Sudah saya tuh belum pengen nikah tuh. Kan abah tuh pengen nimang cucu. Eh kamu tuh pengen jadi zombie. Ya atuh kan kalau cari istri tuh harus bisa cari bibit, bebet, bobotnya dulu. Dilihat-lihat dulu atuh bah. Bibit, bebet, bobot. Bubut sekalian. Kembali kamu. Harus tunjung. Sudah terserah kamu. Pokoknya ma'abah pengen secepatnya. Nimang cucu. Ya iyalah nantilah saya. Ya saya usahain lah. Pokoknya ma'al kalem aja abah ma'ah. Nggak usah nafsu gitu. Mang. Mang. Jangan. Jangan. Mang. Sabar bah. Sabar. Tenang. 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 Mang Saswi. Enggak. 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 Ya nanti. Nanti pasti. 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 Mang. Eh ma'ah. Bu. Kenapa tuh ini? Ini saya mimpi rubuk. Mimpi apa? Mimpi buruk. Mimpi buruk. Iya. Ini siapa? Marah-marah. Gara-gara saya belum nikah-nikah. Itu gimana itu? Ya kan saya jadi under pressure. Di bawah tekanan gitu. Dulu atau sebelum tidur? Iya. Itu biasa orang tua kalau marah-marah ya. Saya dari kecil suka dimarahin. Iya. Gara-gara kamu tuh harus sekolah. Kamu tuh harus belajar. Padahal saya niatnya mau belajar. Itu tiba-tiba orang tua kamu yang nggak belajar. Jadi nggak jadi saya. Karena nyari HT. Dalam hati saya mau bekerjain PR. Iya itu. PR apa? Pekerjaan rumah. Bisa jadi salah Mang Saswi. Iya itu. Orang tua kan biasa juga bilang sesuatu itu untuk kebaikan kita. Oh gitu ya? Iya. Jadi mungkin Mang Saswi zaman dulunya badal kali. Mungkin. Mungkin juga saya dulu waktu itu kalau misalkan orang tua ambu saya gitu ya. Misalkan ini saya mau main. Sini jangan main-main terus. Ini kamu banyak kutunya. Dia tuh minta siaran. Siaran kutu. Buat dibersihin. Sayanya nggak mau. Karena saya mau main. Parah dia. Akhirnya kutu itu saya jual. Satunya 25 perah. Pokoknya sekali dapat 25 perah. Ini pasti cerita nyata ini malah ya. Saya ibu abu itu saya. Karena saya pengen main. Malah disuruh itu ngambut kutu. Itu gimana itu ya? Iya jadi gini. Mang Saswi pertama nih kalau mau tidur nih ya. Baca doa dulu. Jangan lupa. Jadi nggak mimpi buruk. Tapi terus tadi mimpinya seakan-akan pesan. Iya itu sering banget itu. Oh ya? Iya suruh. Itu tuh sebetulnya jadi keinget-inget. Karena apa? Karena memang pesan. Kan itu pesan yang baik itu. Menikah karena memang sudah usianya akil balik. Sudah mampu. Iya. Ya mestilah menikah. Tapi Mang Saswi. Semua yang sebetulnya orang tua. Apa namanya? Katakan sama kita. Kadang-kadang memang ada cara-cara yang orang tua teges gitu. Keras gitu ya. Boleh jadi. Tapi itu semua untuk kebaikan kita. Dan Mang Saswi itu bagaimanapun terhadap orang tua itu harus apa namanya. Tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang tua. Berbakti sama orang tua itu penting sekali. Bahkan di dalam ayatnya Allah menyatakan begini. Ini sangat. Karena sangat pentingnya. Dan beribadahlah kepadaku. Dan jangan engkau sekali-sekali mempersekutukanku dengan apapun. Kata Allah. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Bayangkan. Jadi berbuat baik sama orang tua te. Itu disamaratakan. Disejajarkan sama Allah. Dengan ibadah kepada Allah. Dengan tidak mempersekutukan Allah. Dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi betapa pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Nah. Kalau Mang Saswi lihat ya. Kan orang tua itu. Apalagi yang sayang sama Mang Saswi. Kayak Ambu Abah. Bilang sesuatu yang memang benar-benar baik. Mungkin cara-caranya lah sedikit. Yang agak-agak kurang pas gitu ya. Tetapi kan semuanya untuk kebaikan. Ini sesuatu. Orang tua yang menyuruh kita kepada sesuatu yang buruk saja ini. Seperti dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS. Kan ayahnya itu pembuat berhala. Ya kan. Nah Nabi Ibrahim itu sebetulnya. Menolak. Gak mau kan. Disuruh menyembah berhala. Ikut ke satu tempat. Tapi menolak dengan cara yang halus. Dengan tidak menyakiti. Tuh. Begitu. Apalagi ini Mang Saswi disuruh sesuatu yang memang benar-benar bagus. Iya. Tapi kalau orang tua yang suka marah-marah gitu gimana tuh? Nah. Nah. Menghadapinnya itu. Ini mangkanya Mang Saswi. Nanti juga Mang Saswi harus. Kalau sudah jadi orang tua kan jadi tahu. Bagaimana memperbaikinya. Orang tua marah-marah. Boleh jadi karena kitanya itu. Pandel. Kitanya itu gak kemudian cepat-cepat. Apa namanya. Melakukan apa yang diinginkan gitu. Boleh jadi orang tua itu. Ngelihat kita karena kita males gitu. Jadi. Akhirnya marah-marah. Coba kalau kita berbuat baik. Kita soleh. Kalau ada apa-apa. Siap. Abah. Langsung lakukan. Jangan ditunda-tunda. Mungkin kan jadi tidak marah. Kan begitu. Iya kan. Nah jadi Mang Saswi juga mesti paham. Oh. Abah ini marah-marah. Boleh jadi lagi sakit gigi mungkin. Boleh jadi lagi belum bayar hutang mungkin. Iya betul. Nah begitu. Jadi gak boleh marah-marah ya sama orang tua. Jangan. Kalau orang tua lagi marah-marah. Lagi bete. Ya kita diem saja. Kita doakan saja. Makanya doanya. Kurta ayun itu sesuatu yang. Menyejukkan hati orang tuanya. Nah gitu. Nah itu. Bagaimana orang tua dengan anak. Jadi jangan sampai. Kalau orang tuanya salah. Anaknya malah jadi marah. Jangan. Jangan. Kalau orang tua salah. Anak harus memahami. Gitu. Intinya kesana. Kan orang tua banyak memahami anaknya. Iya. Coba. Mang Saswi dari kecil. Dan yusahin itu. Itu pasti buat orang tua. Itu sebetulnya. Iya. Iya. Cuma sedikit saja orang tua. Sedikit. Ya namanya juga kesal. Jangan tiba-tiba Mang Saswi jadi kesal. Jangan tiba-tiba. Jangan tiba-tiba. Gak boleh itu ya. Gak boleh. Jadi kalau orang tua marah-marah. Atau orang tua ngasih tahu itu. Kitanya juga. Ya harus. Ya. Yang penting adalah. Berbakti kepada orang tua. Jadi Mang Saswi itu bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Membalas kebaikan-kebaikan orang tua. Berlaku sopan. Berlaku menyenangkan untuk orang tua. Begitu Mang Saswi. Siap-siap. Ya. Agak sedikit pencerahan. Alhamdulillah. Sudah si Abah datang. Saya pikir itu serius. Benar-benar si Abah datang. Sampai ke mimpi-mimpi ya. Sampai ke mimpi-mimpi ya. Pesan ya. Insya Allah. Ingat ya. Berbakti sama orang tua ya. Saya ke masjid lagi. Tadi saya melihat soalnya Mang Saswi ini teriak-teriak sendiri. Gunda-gulana saya itu. Kenapa gulana? Gulana mungkin kemanisan. Tidak kemanisan. Sudah. Saya ke dalam dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus berbakti kepada orang tua ini. Jam segini belum datang. Janjian si Ujo kemana. Masa sih? Eh. Ujo. Assalamualaikum. Iya. Kebisalan. Udah nih barangnya. Ada? Ada. Siap. Udah sesuai pesanan lah. Iya. Bener ya? Bagus nih. Bagus. Pokoknya nih ya. Ini bisa jadi. Ini teman-teman semua kan? Teman-teman semua. Aman tapi kan? Aman semualah. Aman ya? Tuh. Wah. Cantik-cantik nih. Cantik. Benar-benar nih. Sip. Sip. Wah. Apalagi ini terakhir. Ya kan? Oke, oke, oke. Nanti ya. Gadot. Siap. Saya kenal. Kenal? Iya. Kenal deket? Kenal deket. Baik tapi oke. Deket rumahnya. Oh deket. Iya, iya. Pokoknya ini kalau misalnya Mang Saswi mau bawa ke orang tuanya, tapi pera-pera aja. Iya, pera-pera aja. Biar senang aja. Biar senang dengan orang tuanya. Oke? Siap, siap. Nanti koling-koling aja. Terima kasih. Yang mana? Siap, siap. Terima kasih aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, bener-bener si Ujo ini jago. Ujo, urusan jodoh. Si. Wah, yang mana ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, lagi apa nih? Ini, ini kan ceritanya saya mau berbakti sama orang tua, masih abah, masih ambu, biar senang aja saya ini pura-pura. Temennya si Ujo mau saya bawa, ngakunya ini pacar saya. Tuh, cantik-cantik. Ini, coba lihat pertama. Wih, Mang Saswi ini. Ini, ini cari yang begini, mantep ini yang pakai nikop begini. Mantep, tapi ini, kenapa kau pura-pura, gak beneran aja. Ya, ini mah buat nyenangin aja dah. Itu udah tidak susah-susah gampang. Itu sarido-sarido, abah, abu, maksanya cepat-cepat. Ya, pinjam aja lah. Hehehe. Deteraksi, Rauku Jok itu. Rauku bagus itu, baik. Mang, permasalahannya, yang namanya bohong, tetap aja gak boleh, Mang. Berpura-pura, walaupun dalam konteks menyenangkan gitu. Tetapi, berbohong bahkan seperti ini, masuk nanti menipu. Bagaimana nanti? Ketika tiba-tiba, abah sama ambu sudah senang. Wah, nanti bilang sama semuanya. Eh, tiba-tiba ketawa. Wah, kusut masalahnya. Dosanya, saya. Ya, iyalah, namanya juga bohong. Berbohong ini kan, gila arang, man. Menyenangkan hati orang tua itu bagus. Tapi jangan kemudian berbohong, apalagi ini, apa namanya, pura-pura, pura-pura ada gitu nanti. Pura-pura-pura ada gitu nanti. Kompakan gitu. Iya, dikompakin aja, biasanya aja mereka gitu. Jangan makan. Jadi kalau kita mau berbakti sama orang tua, dari sekarang kita soleh. Nanti kalau misalnya orang tua sudah meninggal, doa kita tuh, waduh, terus mengalir ke orang tua. Jadi nggak terputus. Padahal semua amalan itu terputus kalau orang sudah meninggal. Sudah meninggal. Kecuali dua anak yang soleh. Salah satunya tuh. Wah, makannya, man. Gitu. Kalau orang tua masih ada. Nah, orang tua itu ini ladang amal buat kita. Iya. Ladang amal kita. Bahkan, pemahamannya dalam Al-Quran disebutkan begini. Kalau seandainya orang tuamu itu ada berada dalam pengasuhanmu ketika mereka sudah tua. Salah satu atau kedua-duanya. Jangan kamu berkata ah. Berkata uf. Jangan kamu membentak. Berlakulah baik. Boleh, Pak? Ah aja nggak boleh? Nggak boleh. Ah, cik abang-abang. Gitu? Itu tuh sudah nggak boleh. Nggak gitu. Ah, itu tuh nggak boleh. Apalagi membentak. Bayangkan bagaimana Allah itu memuliakan orang tua. Ini penting sekali. Jadi berbakti sama orang tua sampai ngomong ah saja nggak boleh. Artinya apa? Artinya betapa kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang tua, itu sebetulnya juga kita belum bisa membalas budi orang tua. Ini memang ya, ada kisahnya sedikit. Berjalan, ingin berhaji. Nah, Uwais ini berpikir gimana caranya supaya ibunya bisa berhaji nih. Padahal jaraknya sangat jauh dan kemudian nggak bisa berjalan. Akhirnya beliau itu, Uwais Alkor nih menggendong kambing yang kecil. Setiap hari digendong kambingnya sambil mengebala domba itu. Nah, orang-orang bilang, Uwais ini orang gila, ngapain setiap pagi? Gendong. Padahal dari kecil terus sampai membesar kambingnya. Terus digendong. Dia sedang berlatih. Maksudnya apa? Ingin menggendong ibunya untuk berhaji. Ketika satu hari siap, dia gendong ibunya untuk berhaji. Tawaf, kemanapun ibunya pergi digendong terus. Sampai membuang hajat semuanya. Sama Uwais di... Nah, jadi setiap hari, malaikat bertanya, apa yang dilakukan oleh Uwais Alkor nih pagi ini? Jadi bokeh nih langit itu. Nah, tetapi setelah kebaikan yang begitu hebat dibuat oleh Uwais Alkor nih ini, kemudian ada yang bertanya, sudahkah Uwais ini membalas budi ibunya? Apa jawabannya? Belum. Padahal udah capek-capek begitu itu. Bayangin bertahun segala macam. Kenapa belum? Bukankah kita juga digendong sama ibu kita selama waktu kita kecil. Ibu kita membersihkan hajat kita juga, menyuapi kita semuanya. Apalagi ibu kita berjuang untuk melahirkan kita tetes darah demi darahnya. Bayangkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, jika engkau mempunyai dua buah gunung emas dan engkau berikan pada ibumu, engkau belum bisa membalas kebaikan ibunya. Wah. Banyak hutang banget ya kita sama orang tua. Nah, bangkai. Terutama ibu. Kalau kita sudah memahami begitu, aduh, mah. Berbakti kepada orang tua itu menjadi amalan yang disukai sama Allah. Disukai para penduduk langit. Nah, karenanya, mah. Jangan suka bohongin orang tua. Justru berbuat baiknya, kalau misalnya cari jodoh, cari jodoh beneran. Iya. Iya, supaya amu sama abah menjadi senang, beneran. Gitu. Iya, iya, iya. Iya. Ya udah, nanti saya kontaksi ujo aja lah. Gak jadi, gitu. Iya. Sekarang, mah. Jangan lupa setiap hari doain. Jangan lupa sering bersilaturahim dengan ibu. Kalau misalnya kita dapat rezeki, dapat apa, sama orang tua langsung kita berbagi. Iya. Setiap hari misalnya mengabari hal-hal yang iya, sederhana saja. Ah, orang tua mah juga senang, gak tuh? Dikabarin gitu ya? Ngabarin aja orang tua mah senang. Betul gak? So, mamang punya mobil. Iya. Orang tua mah gak dikasih mobilnya. Tahu mamang punya mobilnya udah senang. Alhamdulillah, aman. Kan gitu. Iya, bener, bener. Iya. Mamang sekarang lagi senang. Aduh, baru makan enak. Gak dikasih ibu sama, abah sama ambu. Tapi abah sama ambu juga udah, aduh, alhamdulillah. Mas tau ya, abah yang makan. Makan enak. Tuh, bapak. Itu orang tua, bapak. Iya, betul. Udah, jangan lupa. Sekarang kalau bisa, langsung. Ingat ambu, ingat abah, langsung kabari. Sesuatu yang menyenangkan. Iya, iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Eh, sayang ini. Tapi berbohong sama orang tua kalau saya bawa ini ke rumah. Bah, masa sama dia? Iya, iya, iya. Iya, nanti saya pulang. Aduh, bah. Nggak ada yang. Aduh, bah. Bah, iya, iya pulang, pulang, pulang nanti. Secepatnya lah. Iya, iya, iya. Bah, iya, punter. Bah. Wah, kacau ini si abah, emak. Eh, gimana ya? Woy, lagi apa ini? Iya, ini. Tadi si abah telepon katanya tuh. Ada? Sudah ada jodoh buat saya. Ada jodoh? Iya. Alhamdulillah. Oh, ya Allah. Gimana? Saya mah tahu itu jodohnya si abah, emak. Loh, kenapa, emak? Kan dijodohin ke saya? Itu si Eci Pakansi. Itu yang mau boros orang tua. Borosnya. Saya nggak jelas lah, nggak pukul lah. Eci Pakansi ya. Eci Pakansi suka tamas. Tamas ya, Pakansi. Oh, ini dia, mah. Oh, ya saya. Saya jodoh, kalau dapet jodoh. Eh, harus ada. Eh, ini kayaknya jodoh saya ini. Oh, itu abah. Tidak ada jodoh saya. Eh, ii. Bikiran kolingan abah? Iya, bukan. Ternyata. Aduh, bangkanya. Jangan kegeran, mah. Saya udah gembira itu bunga itu. Wah, gimana ya itu. Itu saya gimana ya kalau orang tua. Itu abah udah milih. Iya, udah milihin. Udah dilihat belum sama Bang Saswi? Iya, saya nggak tahu. Saya tahu. Saya tahu. Dia, mah waktu kecilnya. Cuman saya nggak setuju. Gimana ya supaya ngomongnya? Bah, janganlah. Gimana gitu? Gimana, gak enak saya Kalau Ambu gimana? Ambu juga pasti setuju gimana Abah Jadi saya dipaksain gitu Emang kalau Mang Saswi Gimana, itu memilihnya Seperti apa Mang Saswi? Ya pokoknya Pak, minimal Saya harus ketemu dulu kan Ngobrol-ngobrol, chemistry Harus dapet Ini Bang, gini Cara jodoh nih Bang Kita itu mencari jodoh Itu pertama bisa melihat Perempuan dari kecantikannya Bisa dari keturunannya Oh ini dari siapa nih? Yang ketiga Bisa dari kekayaannya Tetapi cari kata Rasulullah Yang apa? Yang dari kesolehannya Yang soleh Iya Bang, jadi si Ice Juice Atau si Pak Kansi Ini soleh gak? Kalau soleh Nah gitu Bang Itu nomor satu tuh Harus dicari, karena yang lain-lain Bisa mengikuti nanti insya Allah Apalagi kalau udah mas soleh Cantik Wih Alhamdulillah Eh, ternyata kaya lagi Bonus Bonus Apalagi dari keturunan yang baik-baik Wah, lengkap gitu kan? Nah, ini empat ini Nah, kalau belum seperti ini Ya, Mamang harus tahu Jadi yang namanya ta'aruf itu penting man Ya, ya, ya Harus kenal Lihat Kalau Mamang udah tahu Oh si Ice Juice gitu Berarti, aduh Mamang ini Mungkin dia sudah berubah atau belum Kan belum Tahunya waktu kecil Iya, waktu kecil Mungkin dia berubah Setelah besarnya Iya, betul Jadi bukan si Ice Pakansi lagi Iya Gitu kan? Mungkin Pakansinya sudah mulai berkurang Jadi piknik Iya, betul Bilih jadi Kan? Nah, coba dilihat dulu Nah, tapi kalau misalnya memang tidak Bicara baik-baik sama Abah Nah, itu saya cara ngomongnya ini Biar supaya tidak sakit hati gitu Orang-orang aja Kan saya nggak setuju Yang paling bagus Bukan gini Bah Abah sabar Ini Mang Saswi juga Ini lagi ada nih Gitu Jadi harus usaha Ada yang lain Supaya nanti ini Ini Mang Saswi akan kenalkan Jadi Abah tuh Gembira Senang Atau bilang Bah, sabar Ini sedang usaha Wah Usaha maksimal Jadi jangan sampai nanti Abahnya juga kecewa Iya, ya Aduh Gimana ya Tapi ya Itu pasti Kan si Abah mah keras kepala Sama si Ambu mah Begitu Iya Jadi kalau saya kasih tau juga Dia mah suka Kekepeteket gitu Harus Kita harus sedikit bersiasa Berstrategi Cari di waktu-waktu yang Tepat Berbicara itu Momennya tepat Gitu Jadi kalau misalnya Momennya nggak tepat Ini jadi masalah Iya, memang ada Strateginya itu teh Untuk berbicara itu teh Seperti gini ya Ada di dalam surat Luqman Disebutkan Wa'iskola Luqmanu Libnihi Wahwa Ya'idzuhu Ya'bunaya Latushrikbillah Ini sebenarnya kalau dilihat Ketika seorang Luqman Menasehati anaknya Disitu disebutkan Ya'idzuh Ya'idzuh Ini dari kata-kata Waz itu Artinya Wazun ini Memberikan nasihat Tetapi dengan kemasan yang baik Dan momen yang tepat Jadi seorang ayah Menasehati anaknya Harus pas Gitu ya Momennya tepat Caranya bagus Nasihatnya yang baik Nah Jadi memang juga Kalau misalnya Berbicara sama orang Atau sama orang tua Itu juga tentu Harus pas Momennya tepat Caranya baik Maksudnya kesana Gitu ya Jadi kalau misalnya Memang benar-benar tepat Nah ini bisa sampai Tapi kalau abah masih kesel Mendingan jangan bicara dulu Mendingan diam aja dulu Gitu Di apa namanya Di undur Di undur gitu Oh dianggangkan gitu Strateginya biarin dulu Nyari momen yang tepat Nyari momen yang tepat Baru bicara gitu Betul Nah terus Masalah siapa namanya Yang tadi Ice siapa Itu Eci Pakansi Eci Eci Pakansi Coba temuin dulu Boleh jadi kalau misalnya Ternyata tiba-tiba Memang berubah pikiran Atau Namanya juga kan Yang namanya Hati itu Allah yang membulakbalikan hati Allah itu Ya mukalibul kulub Allah yang membulakbalikan hati Bisa jadi tiba-tiba Memang hatinya jadi condong Karena tiba-tiba Aduh Ternyata ini Eci Pakansi Ini solehah begini Kan bisa jadi Iya ya Coba dilihat dulu Siapa tau ini momen Namanya juga ikhtiar Duh tapi Saya mah udah tau lah Jangan lah Saya mah takut aja Kalau misalkan Nanti tiba-tiba Apa si Abah datang Kesini Kan Bawa gitu Itu dia Keras kepala Oh begitu ya Iya Kemarin aja dia batu Dia kecelakin air Pengen bolong Itu berarti kelas kepala itu Dia ibaratnya pengen bolong Dia kecel kan Cikaracang enggak batu Cikaracang enggak batu Itu kelas kepalanya si Abah Saya takut kalau ada si Abah Wih Eh Wih Sini Abah sudah punya jodoh buat kamu Ayo sini Pulang Kan Kata saya Tuh Bah Iya Iya Aduh Bah Saya Gak apa-apa Kita Gak mau Gak mau Ada saya Jangan 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 Gak 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 Aduh Iya Emang saswi Sudah Amang 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 Ustaz aja Ini Amang Ustaz aja Jangan Waduh Mana Emang saswi Sampai 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 Sampai